Dirisa seorang pria warga Banuanyar Banjarmasin Timur tewas akibat tiga tusukan senjata tajam di tubuhnya Rabu Malam. Korban tewas usai perkelahian satu lawan satu dengan pelaku yang kini menjadi buronan polisi. Pas ke ditemukan tak bernyawa, jasad dur di warga Gang Samawah Banuanyar Banjarmasin Timur dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Ulien Rabu Malam. Pria 37 tahun ini tewas usai perkelahian satu lawan satu dengan seterunya yang kini buron. Korban tewas dengan tiga mata luka akibat senjata tajam. Ketiga luka itu dua di dada, kiri dan satu lagi di tangan kirinya. Kapolsek Banjarmasin Timur Kompol Uskiansah mengatakan, sudah mengantongi identitas pelaku berinisial B.Y. Keterangan sejumlah saksi kepada polisi sehari sebelum duel maut ini antara pelaku juga terlihat perkelahian. Jadi untuk pelaku, kita sudah panggil saksi, ada inisial pelaku dalam pengejaran anggota kita di lapangan. Artinya identitas pelaku sudah diketahui? Sudah kita ketahui. Saya mohon waktu, mudah-mudahan tolong doanya, dan mudah-mudahan dalam waktu singkat kita bisa amangkan pelaku. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang buron usai menghabisi nyawa korban. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainyus melaporkan. Dari Banjarmasin, kita ke Tanah Laut.